Bismillahirrahmanirrahim Karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Warahimahullahu ta'ala Yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Hafidhahullahu ta'ala Di dalam kitab liyaw Ghirasul Jannah Fi syarhi usul sunnah Al-Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala berkata Wa khairu Hadihil umati Ba'da nabiyyya Abu Bakrin As-Siddiq Thumma Umar bin Al-Khattab Thumma Uthman bin Affan Yang paling baik Dari umat ini Setelah nabinya Adalah Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu anhu Kemudian Umar bin Al-Khattab Radiyallahu anhu Kemudian Uthman bin Affan Radiyallahu anhu Nukaddimu ha'ulai thalatha Kita Mendahulukan Keutamaan Tiga Sahabat ini Kama Keddamahum As-Siddiq Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mendahulukan Keutamaan mereka Lam yakhtalifu Fi dhalik Mereka tidak Berselisih pendapat Terkait Mendahulukan Keutamaan Tiga sahabat tersebut Thumma ba'daha ula'ith thalathati As-Shabu syur'al khamsah Kemudian Setelah Tiga Sahabat Ini Para sahabat Yang ikut Bermusyawarah Yang berjumlah lima Yaitu Ali ibn Abi Talib Wa Talha Wa Zubair Wa Abdurrahman ibn Auf Wa Sa'ad Ali ibn Abi Talib Talha Al-Zubair Wa Abdurrahman ibn Auf Dan Sa'ad Kulluhum yasluhu Lil khilafah Mereka semua Pantas Menjadi Khalifah Wa kulluhum imam Dan mereka semua Iman Wa nadhabu Fidhalika ila hadith ibn Umar Terkait hal itu Kita Berhujjah dengan hadith Yang diriwayatkan ibn Umar Radiyallahu anhuma Kunna na'uddu Wa rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam Hayyun Wa ashabuhu Mutawafirun Abu Bakrin Thumma Umar Thumma Uthman Thumma neskut Kita Menyebutkan Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hidup Dan ketika Sahabat-sahabat beliau Berjumlah banyak Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Uthman Kemudian kita diam Thumma min ba'di Ashabis syura Ahlu badirin Minal muhajirin Kemudian Setelah Para sahabat Yang mengikuti Musyawarah Adalah Ahlu badir Dari Para sahabat Muhajirin Thumma Ahlu badirin Minal ansar Min ashabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ala qadiril hijrati Wassabiqati Awalan Fa awala Kemudian Ahli badir Dari Para sahabat Ansar Dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sesuai dengan Kadar hijrah Dan sesuai dengan Keterdepanan Dalam melakukan Kebaikan Yang pertama Kemudian Yang pertama Kemudian Manusia yang paling utama Setelah mereka Ini Adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang hidup Di Masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diutus Di tengah-tengah mereka Semua orang yang bersahabat Dengan beliau Satu tahun Atau sebulan Atau sehari Atau sesaat Atau dia melihat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka Dia termasuk Sahabat-sahabat Nabi Lahu minas Sohbaci Ala Qadiri Masahibah Dia Memiliki Persahabatan Dengan Nabi Sesuai dengan Kadar Persahabatan Yang dia Lakukan Dengan Nabi Dan sesuai dengan Keterdepanan Dia Di dalam melakukan Kebaikan Bersama Nabi Sesuai dengan Perbuatan Dia Mendengar Hadith Dari Nabi Dan sesuai Dengan Perbuatan Dia Melihat Nabi Maka Sahabat Yang paling Rendah Lebih Baik Dari Masa Orang-orang Yang Tidak Pernah Melihat Nabi Meskipun Mereka Bertemu Dengan Allah Dengan Semua Amalan Amalan Kebaikan Mereka itu Adalah Orang-orang Yang bersahabat Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melihat Beliau Dan Mendengar Dari Beliau Karena Perbuatan Dia Dia Bersahabat Dia bersahabat Dengan Nabi Daripada Para Tabi'in Walaupun Para Tabi'in Melakukan Semua Amalan-amalan Kebaikan Di dalam Di dalam Pasal ini Al-imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Menetapkan Keyakinan Ahlu Sunnah Terkait Para sahabat Radiyallahu Para sahabat Bahasa Arabnya As-sohaba Bentuk Jama'at Dari Sohabi Dan Disebut Juga Dengan Sahib Makna Sahib Secara Bahasa Arab Adalah Al-Mu'asyir Yang Mempergauli Yang Bersahabat Yang Berinteraksi As-sohabi Secara istilah Kullu Man Laqian Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'minan Bihi Wa Ma Ta'ala Dhalika Walau Takhalalat Hayatuhu Riddatun Thumma Raja'an Ha Semua Yang Bertemu Dengan Nabi Dalam Keadaan Beriman Kepada Beliau Dan Mati Di Atas Keimanan Itu Walaupun Dia Pernah Murtad Di Sela-sela Kehidupannya Kemudian Dia Kembali Kepada Islam Oleh Karena Inilah Para Ulama Mengatakan Barang Siapa Yang Murtad Dari Para Sahabat Kemudian Kembali Kepada Agama Islam Aslamta Ala Ma Aslafta Min Khair Engkau Telah Menyelamatkan Kebaikan Yang Dahulu Pernah Engkau Lakukan Kemurtad Kemurtatannya Yang Mela Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Karunia Kepadanya Berupa Kembali Kepada Islam Dan Meninggalkan Kemurtatan Tidaklah Membatalkan Perbuatan Dia Bersahabat Dengan Nabi Sebab Islam Menghapus Apa Yang Sebelumnya Pasal Ini Mengandung Perkara Sebagai Berikut Yaitu Perkara Terkait Para Sahabat Radiyallahu Anhum Pertama Mendahulukan Menganggap Lebih Utama Tiga Sahabat Daripada Selain Mereka Al-Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Penulis Usul Sunnah Menjelaskan Dalil Yang Menunjukkan Hal itu Dan Ia Termasuk Sunnah Takririyah Dan Ia Hadith Yang Sahih Yaitu Hadith Ibn Umar Kedua Menganggap Yang utama Setelah Tiga Sahabat Adalah Sahabat Sahabat Yang lainnya Dari Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Perkara Ahlu Sunnah Yang Menetap Bahwa Empat Sahabat Yaitu Abu Bakar Radiyallahu Anhu Umar Radiyallahu Anhu Uthman Radiyallahu Anhu Dan Ali Radiyallahu Anhu Lebih utama Daripada Selain mereka Mereka Dengan Tertib Ini Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Uthman Kemudian Ali Radiyallahu Anhum Ahlu Sunnah Menjadikan Ali Diurutan Yang Keempat Inilah Perkara Yang Terakhir Yang Perkara Ahlu Sunnah Menetap Padanya Mereka Ijma' Sepakat Menertibkan Empat Sahabat Tersebut Terkait Kekhilafahan Seperti Mereka Menertibkan Terkait Keutamaan Para Sahabat Sebagaimana Ahlu Sunnah Sesungguhnya Mereka Ijma' Sepakat Bahwa Barang Siapa Mencelah Kekhilafahan Salah Seorang Daripada Sahabat Maka Dia Lebih Sesat Daripada Keledai Jinatnya Dan Dia Adalah Orang Fasik Perkara Yang Ketiga Melebihkan Keutamaan Ahlu Badr Dari Sahabat Sahabat Muhajirin Kemudian Melebihkan Keutamaan Ahlu Badr Dari Para Sahabat Ansar Kemudian Setelah Itu Semua Para Sahabat Oleh Karena Itu Mereka Para Sahabat Radhiallahu Anhum Sepakat Terkait Keutamaan Para Sahabat Nabi S.A.W. Pak Umat Wajib Beradab Kepada Para Sahabat Dengan Adab Yang Nabi S.A.W. Mendidik Mereka Untuk Melakukannya Demikian Juga Wajib Meyakini Apa Yang Absah Apa Yang Sahih Dari Keutamaan Para Para Sahabat Radhiallahu Anhum Termasuk Yang Sahih Dari Itu Adalah Sabda Nabi S.A.W. Apabila Para Sahabat Disebut Maka Tahanlah Lisan Kalian Dan Sabda Nabi S.A.W. S.A.W. Kalian Memiliki Seperti Satu Bukit Uhud Mas Lalu Dia Infa Kan Di Jalan Allah Maka Tidak Akan Menyamai Satu Mud Yang Di Infa Kan Oleh Sahabat Rasulullah S.A.W. Dan Tidak Menyamai Setengah Mud Yang Mereka Infa Kan Demikian Juga Ahlu Sunnah Ijma' Sepakat Bahwa Para Sahabat Radiyallahu Anhum Mereka Adalah Orang Orang Istimewa Nabi Muhammad S.A.W. Dari Umat Ini Sesungguhnya Mereka Adalah Umat Yang Paling Berbahagia Karena Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Sebagaimana Ahlu Sunnah Sesungguhnya Mereka Ijma' Sepakat Untuk Menahan Lisan Menahan Diri Dari Perkara Yang Diperselisihkan Oleh Para Sahabat Yaitu Fitnah Fitnah Berupa Perkataan Perkataan Atau Amalan Amalan Ahlu Sunnah Menahan Diri Dari Hal Itu Mereka Mengekang Diri Diri Mereka Dari Kemudian Al-Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Membuat Dua Kesimpulan Pada Dua Perkara Perkara Pertama Sesungguhnya Persahabatan Dengan Nabi Sungguh Terlaksana Dengan Sebab Duduk Bersama Nabi Walaupun Sesaat Dan Melihatnya Disertai Keimanan Tetapi Barang Siapa Yang Bertemu Dengan Nabi Sementara Dia Tidak Beriman Kepada Beliau Kecuali Setelah Kematian Beliau Maka Dia Bukan Sahabat Dia Ini Mukhadram Tabi'i Perkara Yang Kedua Sesungguhnya Sahabat Yang Kedudukannya Paling Rendah Terkait Persahabatan Dengan Nabi Lebih Utama Daripada Orang Yang Setelahnya Dari Para Tabi'in Walaupun Para Tabi'in Ini Bertemu Dengan Allah Dengan Semua Amal Amal Saleh Sebab Orang Yang Kedudukannya Paling Rendah Dari Para Sahabat Lebih Utama Dari Imam Imam Tabi'in Kenapa Disebabkan Kemuliaan Persahabatan Dengan Nabi Tidak Ditandingi Oleh Kemuliaan Apapun Kadangkala Ada Dari Para Tabi'in Yang Lebih Paham Tentang Agama Dari Dari Sebagian Orang Orang Belakangan Dari Para Sahabat Tetapi Kemuliaan Karena Persahabatan Dengan Nabi Tidak Ditandingi Oleh Suatu Kemuliaan Apapun Sebab Kemuliaan Disebabkan Bersahabat Bersahabat Dengan Nabi Adalah Kemuliaan Yang Paling Utama Di Dunia Setelah Islam InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Lain Subhanak Allahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh